Pak Menteri, Pak Dirut, Pimpinan, serta anggota Komisi 9 yang saya hormati, saya merasa rapat ini sudah tidak memiliki harga sama sekali. Rapat Komisi 9 ini sudah tidak memiliki harga sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan sama sekali. Mulai saya, walaupun kemarin tidak di sini, tapi kita semua di sini, saya sudah menyebarkan hasil laporan singkat rapat gabungan seluruh mitra kementerian yang berhubungan dengan BPJS. Tanggal 2 September dan Bu Dewi Asmara yang memimpin. Di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas 3 tidak dinaikkan, tapi ternyata tetap dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih mau rapat? Saya mengusulkan kalau ini tetap dilanjutkan, tetap dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS. Dengan Kementerian Kesehatan, tidak ada gunanya. Rangkuman apapun, kesepakatan, ditanda tangan siapapun juga tetap dilanggar kok. Kita tidak punya harga diri DPR. Tidak ada sanksi apapun. Masa kita cuma bagian, kalau ada anggaran pada melas-melas datang, Tolong dong Bu, ini dinaikkan, ini dinaikkan, Pak ini tolong dong, dirangkum kita tanda tangan. Tapi ketika rakyat menjerit, kita tidak bisa apa-apa. Jadi saya usulkan, Bu pimpinan dan pimpinan yang lain, saya usulkan, kalau ini tetap dinaikkan, seperti janji Pak Ansori tadi, sampai besok masih kelas 3 masih dinaikkan, kita sepakat tidak akan melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sepakat!